Mekan-mekanin, Bang Jauh-Ungan Nesu! Mati! Emang ini ondel-ondel siapa Pasani? Punya Bang Junet, Pli. Barusan dia nitip, dia lagi cari mobil dulu buat angkut nih ondel-ondel. Katanya sih lagi dapet orderan. Buat acara Penta Selanong Betawi. Lucu ya Pak, ondel-ondelnya? Iya dong, ini kan warisan budaya Betawi yang perlu kita lestariin. Dulu nih, waktu Deddy masih muda, Deddy sering jadi ondel-ondel begini. Terus Deddy ngibing dah, keliling kampung, dibayar lagi. Kalau Ucup nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Hadeh! Bapak! Bapak, ngikut-ngikut Ucup aja sih. Oh iya, Bapak kudu ke warung mabacang dulu nih. Ucup sama Kipli bisa nggak jagain bentaran ondel-ondelnya? Bisa Pak! Bisa Pak! Alhamdulillah, tapi inget ya Cup, Kipli cuma jagain. Jangan diapa-apain ya. Iya Pak, sip! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Satdah, pakai salah jalan lagi. Bapak! Bapak! Bah, ada ondel-ondel rupanya. Ah, bagus ini. Zarang-zarang aku lihat ondel-ondel betawi macam ini. Wah, lucu ya. Ah, ondel-ondel! Eh, hati-hati, Goma. Iya panas. Sedulannya ada ondel-ondel, takut. Eh, hati-hat! Hah, sama ondel-ondel aja tak. Nah. Oh, saya harus salah! Ya, kita kena! Wow! 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 Loh, kalian kenapa? Wow! Takut apa? Itu, Dit. Ondel-ondel? Iya, serem kan? Dit, itu onel-ondel dari mana? Dia kesini mau ngapain, Dit? Tenang, Den. Ondel-ondel gak bahaya kok. Tapi aku takut, Dit. Adit, onel-ondelnya makin dakat. Iya, Den, gak apa-apa. Tenang aja. Ondel-ondel, kamu baik kan? Tuh kan, baik onel-ondelnya. Adit! Ondel-ondel kan cuma boneka. Boneka yang digerakin sama orang di dalamnya. Jadi bukan monster. Ondel-ondelnya gede, Dit. Ntar kalau aku ditangkap gimana? Ntar kalau aku dimakan gimana? Aduh, Dit. Aku takut. Rasain, Ucup kerjain. Ah, Dit! Tolong! Hah? Ucup? Kipli? Jadi kalian berdua yang jadi onel-ondel? Iya, Kak Adit. Kamu sakit nih. Menurut aku juga sakit nih, Cup. Ketindian badan kamu. Nah, Nih dia nih onel-ondelnya. Dicari kemana-mana. Eh, ada di Mare. Ini. Ya, tangannya copet lagi. Aduh. Tar Bapak udah bilang tadi. Ucup jagain onel-ondelnya. Bukan dimainin. Nah, sekarang jadi gini kan? Grawe dah. Malah rusak onel-ondelnya. Kena ganti dah Bapak. Aduh. Maafin Ucup, Pak. Ucup emang salah. Tapi, maksud Ucup kan? Ucup kepengen cobain juga, Pak. Kata Bapak, ini warisan budaya Betawi. Ucup kan anak Betawi, Pak. Ucup juga pengen ngerasain, Pak. Gimana rasanya jadi onel-ondel? Biar Ucup tahu. Bukan cuma denger cerita Bapak doang. Iya, Pak Sanip. Kipli juga ngaku salah. Iya sih, Cup. Tapi kan. Hah. Mana rusak lagi tangannya. Ude, Nip. Gak usah dimasalahin. Tapi ini bagaimana jadinya? Urusan onel-ondel rusak ini bagaimana? Iya. Anda paham. Ucup sama Kipli juga udah ngakuin kesalahannya. Ucup juga udah jelasin kenapa sebabnya. Ya? Ya udah. Mereka kan masih anak-anak. Kayak ente dulu kagak pernah kecil aja. Iya, Pak Sanip. Udah, gak apa-apa. Saya juga maklum kok. Gak usah diperpanjang dah. Yang penting onel-ondelnya udah ketemu. Saya udah lega kagak jadi omeli sama yang punya hajat. Yang pengen nanggepnya onel-ondel. Lah itu terus bagaimana itu tangannya onel-ondel? Dah. Kalau cuma tangan yang copot mah gampang. Bentarannya betulin. Paling bentaran juga beres. Alhamdulillah. Nah, Ucup, Kipli lain kali diinget ya. Yang namanya Titipan Untuk harus dijaga dengan semestinya. Dijaga yang baik. Ya. Kudu yang amanah. Ya, Pak Haji. Uuuuu. Uuuu. 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 Bapak. Uuuu. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton